Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anish Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar dalam pemilu 2024. Jika menyebut, Anish bisa dikatakan sebagai muridnya dalam politik. Selama ini dia sudah banyak memberikan masukan kepada Anish terkait permasalahan bangsa. Jika menilai, Anish adalah sosok pemimpin yang kredibilitasnya teruji. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebutkannya tidak pernah diberitakan karena korupsi. Ketika ada yang mencoba untuk mengaitkannya dengan kasus korupsi seperti Formula E, tapi akhirnya gegal. Pernyataan Jika politiknya kali ini dinyatakan Jika sebagai sesuatu yang objektif secara pribadi. Dia merasa sebagai tokoh akan salah jika tidak menyampaikan pendapatnya yang dianggap baik ke publik. Eksekutif Kapten Timnas Pemenangan Amin Sudirman Said dalam kegiatan itu bersama dengan Jubir Timnas Pemenangan Amin Muhammad Ramli Rahim menyampaikan kehadiran Yusuf Kala untuk memberikan nasihat kepada relawan penggerak gerakan rakyat. Sudirman tidak menyangka bahwa Jika akan mengumumkan dukungannya dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Muhammad Ramli Rahim mengatakan sangat bangga atas pernyataan gugungan tersebuka yang disampaikan Jika. Menurut Presidium Nasional Gerakan Rakyat tersebut, pernyataan Jika akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat besar untuk Amin memenangi Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.